Dan pemirsa untuk mengetahui suasana underpass Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pagi ini, kita telah bergabung dengan reporter MNC Media Yunita Haruna di sana. Ya, Yunita, bagaimana kondisi lalu lintas di underpass Makassar pada pagi hari ini? Sudah mulai beroperasi untuk mengurai kemacetan parah yang biasanya terjadi Simpang 5 Bandara pada Mudi Kelebaran. Pemirsa proyek ini berada di perbatasan Kota Makassar dan juga Kabupaten Maros, dan juga merupakan jalur menuju Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, dan juga jalur menuju Tol Reformasi. Dan pemirsa proyek ini dibangun tahun 2015 dan ditargetkan Rampung pada 11 Juli 2017. Jalan ini dibuka oleh Gubernur Sulsel Syarulia Limpo minggu siang kemarin, dan proyek ini dibuka untuk arus-arus balik kelebaran 2017 selama 14 hari terhitung mulai minggu kemarin, yaitu H-7 Lebaran sampai dengan H-7 Lebaran. Dan pemirsa ini karena proyek Simpang 5 Bandara ini belum 100% rampung, namun sudah mulai mencapai 95% sisa finishingnya saja. Dan pemirsa setelah H-7 atau setelah mudik arus balik ke Lebaran ini, proyek ini akan kembali ditutup untuk merampungkan sisa pekerjaan yang belum selesai. Dan pemirsa proyek Anderpas ini memiliki panjang 1 km dengan lebar jalan 2 x 9 meter, dan untuk konstruksi dari terowongannya sendiri sepanjang 110 meter. Dan proyek ini sudah menghabiskan anggaran Rp169 miliar. Pemirsa perlu Anda ketahui juga bahwa titik ini merupakan titik macet terparah di kota Makassar untuk hari biasanya, apalagi untuk mudik lebaran dan juga arus balik biasanya kemacetan panjang ini terjadi sampai puluhan kilometer di Simpang 5 Bandara ini. Dan pemirsa menariknya di Anderpas ini ada ornamen tiga etnis yang tentunya merupakan ciri kedaerahan dari Makassar, yaitu tiga etnis yaitu Makassar, Bugis, dan juga Toraja. Pemirsa, demikian dari kota Makassar kita beralih ke Cikarang Barat bersama Priscila. Priscila silahkan. Ya Yunita, Fandi, dan juga Laura, 6 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, Garbang Tol Cikarang Utama yang merupakan jalur utama bagi para pemudik yang akan mengarah ke Jawa Barat dan juga Jawa Tengah mulai dipadati oleh kendaraan. Namun kondisinya masih ramai lancar. Adanya kondisi ramai ini dikarenakan hari ini bertepatan dengan hari pertama kerja bagi para pekerja. Dan perlu diketahui, Fandi, Laura, dan juga Yunita bahwa Gerbang Tol Cikarang Utama ini dibagi menjadi tiga gerbang, yaitu Gerbang Tol Cikarang Utama 1 terdiri dari 13 gardu tol, Gerbang Tol Cikarang Utama 3 terdiri dari 2 gardu tol, dan juga Gerbang Tol Cikarang Utama 5 yang terdiri dari 2 gardu tol. Adanya Gerbang Tol Cikarang Utama ini merupakan gerbang tol non-transaksional sehingga para pengendara hanya mengambil kartu tol dan nantinya akan membayarkannya di saat keluar dari jalan tol. Dan terlihat sejak dini hari tadi terdapat sejumlah petugas tol yang mengatur arus lo lintas yang ada di sekitar Gerbang Tol Cikarang Utama ini dan juga membantu para pengendara untuk mengambil kartu tol agar mengefektivitaskan ataupun meminimalisir waktu yang ada untuk mengambil kartu tol bagi para pengendara kendaraan. Dan pihak jasa marga juga sudah mengantisipasi jikalau terjadi penumpukan kendaraan di sepanjang Gerbang Tol Cikarang Utama ini dengan menyiapkan sebanyak 20 gardu tol dari arah Jakarta menuju Cikampek, lalu menyiapkan penambahan sebanyak 90 petugas tol yang berperan untuk menjemput bola dengan memberikan kartu tol kepada para pengendara kendaraan. Juga jika terjadi kepadatan kendaraan ataupun penumpukan kendaraan akan dilakukan atau diterapkan pengalihan arus lo lintas ke Cikarang Barat 3, lalu jika terjadi kepadatan lagi akan diberlakukan kontraflow dan juga pengaturan arus lo lintas oleh pihak jasa marga dibantu ataupun bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat. Laura dan juga Fandi di pinggir dari jalan tol Cikarang Utama ini juga sudah terlihat, sudah terbangun pos pantau pihak kepolisian dan juga pos kesehatan guna untuk memantau dan juga mengantisipasi terjadi kecelakaan ataupun kepadatan kendaraan selama di sepanjang jalan tol dari arah Jakarta ke Cikampek maupun arah sebaliknya selama arus mudik tahun 2017 ini. Dan pihak jasa marga sendiri juga memprediksi pada hari ini jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek yang akan melintasi gerbang tol Cikarang Utama ini akan mencapai di angka 71.400. Adanya jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang masuk pada tahun lalu yaitu mencapai di angka 74.900. Dan bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik pada tahun ini diharapkan ataupun dihimbau untuk tetap berhati-hati dan juga tetap menjaga dan juga mengecek kendaraannya sebelum melakukan perjalanan lalu lintas. Kembali ke studio Laura dan juga Fandi. Baik terima kasih Priscila Siregar yang melaporkan langsung dari pintu tol Cikarang Utama Jawa Barat dan sebelumnya ada Yunita Haruna yang melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya sudah terasa ya ini sudah mulai heboh seperti orang-orang yang akan mudik.